. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia hari ini diperingati secara sederhana dengan melakukan penanaman pohon di area Kolam Renang Amandit Aquatic Center yang ada di kompleks Stadion 2 Desember Kandangan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan melibatkan beberapa komunitas masyarakat, seperti Komunitas Bersepeda Kandangan, Komunitas Pencinta Lingkungan Hidup dan Pecinta Anggrek Indonesia. Sebelum aksi dilakukan terlebih dahulu dilakukan penyerahan bibit pohon dan pelepasan bersepeda oleh Sekretaris Daerah Dr. Randus Muhammad Nur di halaman pendopo Bupati Kandangan. Bibit tersebut kemudian dibawa secara berkonvoi bersepeda menuju Stadion 2 Desember, Minggu, 14 Juli 2024. Penanaman pohon sendiri dilakukan di area belakang Kolam Renang Amandit yang lahan kosongnya memang masih cukup luas. Turut serta dalam kegiatan ini Kepala Disperaka PLH, Ronaldi Pranaputra dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Heri Utomo. Bersama dengan Ketua DPC Pai HSS, mereka melakukan penanaman pohon diiringi oleh para peserta lainnya. Selesai kegiatan penanaman acara juga diisi hiburan dan pengundian door price bagi para peserta yang beruntung, setelah sebelumnya mereka masing-masing menerima kupon undian. Hadiah yang disediakan terdiri atas perabot rumah tangga dan hadiah utama berupa satu buah sepeda gunung. Tim Liputan HSS TV melaporkan.